Sabuk Gencana Jilid 14 Jilid 14 Halaman Sabtu Hilang Pokok sehari dua amat murah, jumlah uang sebesar 10 tahil perak cukup untuk membiayai hidup sebuah keluarga yang sederhana selama setengah tahun, bisa dibayangkan betapa terima kasihnya Seng pemilik rumah penginapan itu atas hadiah yang diterimanya. Demikianlah tiga orang dengan menunggang tiga ekor kuda jempolan laksana kilat berangkat melakukan perjalanan, setelah melewati gunung Kiekongsan, mereka langsung ambil jalan yang menghubungkan antara Provinsi Oulam dengan Oupak. Di tengah jalan pendekar ganteng berbaju hijau Gong Yeu merasa pikirannya kalut dan dipenuhi dengan pelbagai masalah yang membingungkan hatinya, dalam hati ia berpikir. Mungkinkah antara Tu Bin Yauhu Siluman Rase berwajah bunga tu dengan Empekli pernah terjalin hubungan gelap yang luar biasa pada masa yang silam? Ak-ah-ah benar, bukankah Nona Hoan Pek Giyok mempunyai raut wajah, potongan alis, metu serta hidung yang sama persis dengan adikuan apakah dia adalah hasil hubungan dari Empekli dengan Siluman Rase itu? Jilid 14 Halaman Hilang Pada sama matang duanya seorang perempuan, mula pertama dia ingin menggunakan kenangan lama untuk mempengaruhi pikiran Liki Yehwiye, dalam anggapan Seng Kekasih tentu akan teringat kembali akan kehangatan tubuhnya pada masa lampau dan terjerat kembali dalam pelukannya. Siapa sangka apa yang terjadi jauh di luar dugaannya, bukan saja Liki Yehwiye tidak terpengaruh oleh buayan serta rayuan mautnya, bahkan sama sekali tidak ada niat untuk memuaskan nafsu setannya yang berkobar-kobar. Bagaikan jelatan api, hal ini membuat dia jadi mendongkol, gemas dan jengkel, kepingin sekali dia hadiahkan sekuntum bunga tu pencabut sukma kepadanya. Setiap kali Chian Leong Po Chuli Kiehwiye selalu sengaja memancing kegusaran, dengan harapan bisa peroleh kebebasan batin lewat perbuatannya ini. Oleh sikap serta tindak tanduknya yang menjengkelkan hati ini, siluman rasa berwajah bunga tu jadi mendongkol dan bencinya setengah mati, dalam hati dia telah mengambil keputusan hendak mengurungnya seumur hidup dan menyiksanya perlahan-lahan sampai mati. Sedangkan Hoan Pek Giok pada saat ini, C.I.I.D. 14 halaman hilang. Baru saja orang itu menginjakan kakinya di lembah, suara bentakan nyaring bergema memecahkan kesunyian. Siapa di situ berani benar menyatroni lembah seribu bunga tu kami tanpa permisi, ayuh berhenti dan cepat balik kalau kau tidak pingin modar turuti saja perintah ini. Siapa sangka bukan saja orang itu tidak berhenti setelah mendengar bentakan tersebut malahan mendongak dan tertawa terbahak dua, begitu nyaring suara tertawanya hingga membuat jantung siluman rasa berwajah bunga tu berdebar keras. Terutama sekali gerakan tubuhnya yang cepat dan ringan bagaikan bayangan setan, dalam sekali loncatan badannya sudah mencapai 4-5 tombak jauhnya, semakin menggetarlah hatinya. Ilmu langkah sukma gentayangan seperti ini pernah dikenalinya selama siluman rasa ini masih berkelana di dalam dunia kangowo pada masa yang silam, bisa. Dibayangkan betapa terperanjatnya dia setelah menjumpai kepandayan sakti itu dimiliki orang asing tersebut. Sungguh cepat gerakan tubuhnya sekejap kemudian orang itu sudah berhenti beberapa tombak di hadapannya, dengan sorot matanya tajam dan membetot sukma ditatapnya wajah perempuan itu tajam 2. Sepanjang hidup belum pernah siluman rasa berwajah bunga tu hoan soh-soh jeri atau takut kepada siapapun, menjumpai orang itu sama sekali tidak memperdulikan dirinya dan memandang dia dengan pandangan rendah, hawa gusarnya kontan memuncak. Sereet, dari punggungnya ia cabut keluar sebatang ranting bunga tu. Menyongsong datangnya seng surya, tampak cahaya tajam berkilauan, bayangan bunga tu memenuhi angkasa dan jelas pula menunjukkan bahwa benda itu merupakan sebuah senjata aneh yang ampuh dan terbuat dari baja murni. Ujung batang tajam lagi runcing dan bisa digunakan sebagai pedang, sisi kepingan bunga tajam lagi berwarna kebiru 2an, jelas senjata tersebut telah dipoles dengan racun keji yang mematikan barang siapa yang terkena. Air muka orang itu tetap tenang dan sama sekali tidak berubah, sambil menatap ranting bunga tu tersebut, ia tersenyum mengejek. Sepasang alis Tsu bin Yauhu kontan berkerut, matanya melotot besar, sambil mementak keras laksana kilat dialancarkan sebuah serangan dengan jurus Tohli Cheng Chun atau juara kelas merebut gadis manis. Bagaikan bayangan setan saja sambil tertawa terbahak dua orang itu gerakan badannya menyingkir ke samping, tampak. Bayangan hitam berkelebat lewat, tahu dua tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Menghadapi musuh yang tangguh dan kosan semacam ini kendati dalam hati Tsu bin Yauhu merasa terperanjat sekali, namun sebagai jago Kang Ou yang sudah banyak pengalaman dalam menghadapi pelbagai macam lawan, dia tetap tenang tanpa unjukkan rasa juri atau kaget. Menyaksikan bayangan tubuh lawan secara tiba dua lenyap tak berbekas, dia lantas menduga kalau musuhnya tentu sudah menyingkir ke belakang, maka secara tiba dua ia melangkah maju sambil putar badan, tanpa memandang untuk kedua kalinya batang ranting bunga tu di tangannya menyapu keluar mengikuti geseran kaki kanannya dengan jurus Toh Chiang Litai atau Indah Sentosa Keturunan Li, angin segera menderu dua bagaikan gulungan taupan. Jilid 14 Hal 35 SD 40 hilang. Li Kiyah Wiesi Ketua dari Benteng Cian Leong Po pun ikut diboyong ke dalam markas mereka, sejak itu dalam dunia Kang Ou tidak pernah menjumpai lagi bayangan tubuh dari jago pedang ini. Dalam pada itu Hao Otian Heng Si Sastrawan berbaju biru, Gong Ye U Si Pendekar Tampan berbaju hijau serta Li Wan Hiang dengan menunggang kuda jempolan telah berangkat ke arah selatan dengan melalui jalan raya yang menghubungkan Provinsi Opak dengan Owalam, kemudian mengikuti jejak yang didapatkan dari orang dua di sekitar sana mereka berhasil membuntuti hingga tiba di lembah seribu bunga tu. Namun sayang seribu kali sayang, mereka temukan bangunan rumah di tengah beribu dua batang pohon tu itu berada dalam keadaan kosong, keadaan ini membuat Li Wan Hiang jadi sedih hingga mengucurkan air mata. Gong Ye U melakukan pemeriksaan yang seksama di sekeliling sana, mendadak dari suatu sudut rumah ia temukan sebuah sarung pedang yang telah penuh dengan debu, dengan cepat benda itu dipungutnya. Hao Otian Heng yang ikut menyaksikan benda tadi segera berseru tertahan, ujarnya. Wan Sumo Ai, ternyata sedikit pun tidak salah dugaan kita, ayahmu benar dua pernah dikurung di sini, coba kau lihat bukankah sarung pedang yang berada di tangan Gong Sute adalah sarung pedang milik pribadinya? Sejak kecil Li Wan Hiang telah kenali sarung pedang itu, bahkan seringkali pula digunakannya untuk bermain, sudah tentu ia segera kenali benda tersebut sebagai benda milik ayahnya. Tapi, kemanakah Li Kia Hui telah pergi apakah dia masih hidup atau sudah mati? Kembali ketiga orang itu dibikin kebingungan oleh masalah yang amat rumit ini. Haruslah diketahui, lembah seribu bunga tu yang terletak di atas gunung Soat Hang San merupakan suatu tempat yang letaknya amat rahasia, dan sekarang si Luman Rase itu telah tinggalkan sarangnya untuk pindah ke tempat lain, mungkinkah hal ini disebabkan oleh karena dia mempunyai sarang lain yang jauh lebih rahasia letaknya? Dunia jagad demikian luas, setelah titik terang yang mereka peroleh dengan susah payah mendadak terputus di tengah jalan, ketiga orang ini jadi bingung setengah mati. Dilakukannya pemeriksaan yang seksama di sekeliling tempat itu, namun tak ada sesuatu apapun yang berhasil ditemukan, akhirnya di kalas Seng Surya telah condong ke ufuk barat, dengan hati berat mereka naik kembali ke atas. Pelana kudanya masing dua dan menuruni gunung Soat Hang San tersebut. Malam ini mereka menginap di kota Chiang Yang. Karena mengkhawatirkan keselamatan ayahnya wajah Li Wan Hi yang selalu tampak murung sedih dan tidak senang hati, sedangkan Hao O Tian Heng serta Gong Ye Wu yang menjadi Soehengnya tentu saja merasa kesal juga menjumpai adik seperguruan mereka bersedih hati, malam ini suasana diliputi kekesalan serta kegelisahan. Suatu ketika, mendadak terdengar Li Wan Hi yang bergumam seorang diri. Sudah begini lama ayahku lenyap tak berbekas, entah bagaimana sedih hati ibuku? Ai, dimanakah ibuku sekarang berada apakah dia pun sedang mencari jejak ayahku? Selama ini Hao O Tian Heng paling takut kalau mendengar gadis tersebut menanyakan soal ibunya, maka sepanjang jalan dia selalu berusaha untuk menghindari pertanyaan ini. Dan sekarang secara tiba dua ia ungkap persoalan ini, dalam hati segera pikirnya. Aduh uh uh celaka, rupanya persoalan paling sulit yang kutakuti selama ini bakal kujumpa juga. Untung Li Wan Hi yang cuma bergumam sendiri dan tidak tanyakan persoalan itu langsung dengan Hao O Tian Heng, maka sementara waktu pemuda itu boleh merasa lega hati. Mendadak Gong Ye U yang selama ini berdiam diri telah menimbrung dari samping. Setelah Lumpek Li lenyap tak berbekas, entah bagaimanakah pendapat Pek Bo mengenai peristiwa ini? Rupanya dia sedang mencari kabar sampingan yang lebih banyak sebagai bahan analisanya terhadap diri siluman rasa berwajah bunga Tzu. Mendengar pertanyaan itu, kontan Hao O Tian Heng melototi sutenya dengan hati mendongkol. Keadaan burung Hao Hijau Chiam Pue juga seperti halnya kita, sahutnya cepat. Semua persoalan yang berhubungan dengan Toh Biaw Hu sama sekali tak diketahui olehnya. Hao O Su Heng, mungkinkah ibu juga munculkan diri ke dalam dunia Kang O W untuk mencari ayah tanya Li Wan Hi yang lirih, air matanya jatuh berlinang membasai pipi. Terhadap pertanyaan ini Hao O Tian Heng sudah bikin persiapan matang dua sejak semula, maka begitu ditanya dengan lancar dan sama sekali tidak menunjukkan tanda dua berbohong jawabnya. Ibumu paling gelisah dan cemas di antara siapapun juga, ketika kami lakukan pencarian ke arah selatan, seorang diri dia telah berangkat ke utara untuk bikin pemeriksaan. Jawaban ini segera membuat Li Wan Hi yang serta Gong Ye U mempercayainya 100%, sebab mereka menyangka Toh A Su Hengnya ini tentu bicara jujur dengan mereka. Dalam pada itu Hao O Tian Heng sendiri diam dua merasa jengah, merah padam selembar wajahnya, sepanjang hidupnya di kolong langit baru kali ini dia bicara bohong, maka tidak aneh kalau dia merasa malu pada dirinya sendiri. Di kolong langit tak akan ada rahasia yang bisa tersimpan rapat, hibur Gong Ye U kemudian. Asalkan kita mencari dengan seksama dan teliti, mungkin saja dari mulut kawanan Kang O yang kita temui akan berhasil didapatkan kabar mengenai mereka. Benar, seru Hao O Tian Heng membenarkan. Rumah makan adalah tempat yang paling sering disinggai orang Kang O, Sute Sumo Ai, ayuh berangkat kita bersantap makan dahulu. Habis bicara tanpa menantikan jawaban kedua orang muda-mudi itu lagi, ia berlalu lewat dari kamar, diikuti oleh Gong Ye U dan Li Wan Hi yang dari belakang. Baru saja mereka tiba di pintu depan, dari hadapan mereka muncul seorang tua berambut putih yang berdandan sebagai seorang nelayan, kakek itu berjalan dengan langkah tergesa dua dan lewat di hadapannya. Bab 21. Dalam sekilas pandang, Hao O Tian Heng segera kenali kakek tua berdandan nelayan itu sebagai Goan Kang Ye Hu atau nelayan dari sungai Goan Kang Tong Sukiat adanya, ia segera percepat langkahnya mengejar ke depan, teriaknya, Tong Chiam Poe, tunggu sebentar. Mendengar suara teguran, si nelayan dari sungai Goan Kang ini segera berhenti dan menoleh ke belakang, tatkala dijumpainya Hao O Tian Heng berdiri di situ dia jadi kegirangan segera sahutnya. Lo Ote, sungguh tak nyana kita bisa berjumpa di sini, ayuh berangkat mari kita naiki gunung Bu Tong San, jangan sampai terlambat. Perkataannya ini diutarakan tanpa ada ujung ataupun pangkalnya, bukan saja membuat Li Wan Hi yang serta Gong Ye Hu yang sedang menyusul tiba jadi kebingungan setengah mati, sekalipun Hao O Tian Heng sendiri pun jadi bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Tatkala dijumpainya tiga orang muda-mudi itu memandang ke arahnya dengan wajah tertegun, Peng Sukiat melengat, namun dengan cepat dia sadar kembali apa yang sudah terjadi. Begini saja, katanya kemudian. Mari kita mencari suatu tempat yang sepi untuk membicarakan persoalan ini. Di depan mereka merupakan sebuah rumah makan, Hao O Tian Heng segera mengajak mereka bertiga menuju ke sana, dan mencari tempat yang agak sepi di dekat jendela, sebentar kemudian sayur dan arak telah dihidangkan. Mungkin si nelayan dari sungai Go An Kang ini sudah lama tak pernah minum arak, begitu arak dihidangkan dia segera menyambar poci itu dan diteguknya sampai puas, kemudian dia baru berpaling memandang sekejap ke arah Gong Yew serta Li Wan Hyang. Terasalah sepasang muda-mudi itu bukan saja gagah dan cantik jelita, hawa murninya jelas berada di atas tingkatan Hao O Tian Heng sendiri, menyaksikan kejadian itu diam dua ia merasa tercengang dan tidak habis mengerti. Dengan sepasang alis berkerut kencang Hao O Tian Heng segera perkenalkan kedua belah pihak, ujarnya. Tiam Pue ini adalah si kakek nelayan dari sungai Go An Kang yang bernama Tong Sukiyat, ilmu jari penggetar nadi serta 72 jurus ilmu jaring ikannya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan. Pendekar tampan berbaju hijau Gong Yew serta Li Wan Hyang masing dua mengangguk tanpa memberi hormat. Kemudian sastrawan berbaju biru itu menuding ke arah Li Wan Hyang dan melanjutkan. Sedang nona itu adalah sumuaiku Li Wan Hyang, dia bukan lain adalah mutiara kesayangan dari Liki Yehwee Chiam Pue, POCU dari benteng Cian Leong POU. OOO. Seru tong Sukiyat, dia lantas tuding Gong Yew dan berkata. Kalau begitu dia pastilah sutebu yang bernama Gong Yew dengan julukan si pendekar tampan berbaju hijau HAA. HAA, bagus, bagus sekali dengan adanya kalian Su Heng T bertiga, maka bencana yang bakal menimpa Partai Butong pun bisa teratasi. Bukankah Partai Butong adalah partai yang paling besar, kuat dan paling berkuasa di antara sembilan partai lainnya, siapa yang berani mencabut kumis harimau apakah Sukna ganas serta roh dua bengis itu? Dugaanmu tepat sekali, bahkan aku dengar katanya YOLeng Sien Kun bakal hadir sendiri dalam penyerbuan tersebut Selama dua hari belakangan ini Partai Butong sudah diobrak-abrik sampai kacau dan tidak keruan, secara beruntun busuk kenamaan dari kota Lok Yang Yang bernama Pui Coh, si lengan baja monyet sakti dari kota Sian Yang Ang Ceng Kian Si Jari Langit Sun Pok Kau dari Gie Pak serta si tabib sakti Yeo Esho Peng dari Cikeng menemui ajalnya dalam keadaan yang mengenaskan Sepasang alis H.O.O. Tian Heng berkerut, sebelum dia sempat bertanya terdengar orang tua itu sudah berkata lebih jauh Di dalam sepuluh hari belakangan ini, Partai Ciong Leikok, Partai Cing Siamusnah, Partai Godbie Bubar dan Partai Hang Santakluk Di atas gunung dua kenamaan itu semuanya telah ditancapi panji berwarna abu dua bergambar tengkorak dari perkumpulan YOLeng Kau Dan kini mereka sedang kerahkan segenap tenaga yang dimilikinya untuk menyerbu Partai Butong A.A.A.I., hampir boleh dikata seluruh dunia persilatan telah ketimpa bencana Seandainya Partai Butong rontok pula di tangan mereka, jelas tujuan mereka yang berikutnya adalah Partai Siaw Lim Asal Butong Pei dan Siaw Lim Pai sudah goncang dan rontok, maka dalam kolong langit akan sulit untuk mendapatkan jago dunia yang bisa menandingi mereka Ucapan tersebut diutarakan dengan nada sedih dan murung, tercermin betapa risaunya hati kakek tua ini Li Wan Hilang yang mendengar perkataan tersebut, alisnya segera berkerut, gerutunya H.M.M., kalau dari dulu dua tahu begini, sewaktu ada di atas bukit Ciat Leong Nia di kota Kyulikwanta nanti ku lepaskan malaikat dua ganas tersebut Sudah, sudahlah, urusan telah lewat apa gunanya kau mengerutu dan sesalkan Persoalan paling penting yang harus kita kerjakan sekarang adalah bagaimana caranya menolong Partai Butong lepas dari kepungan musuh H.O.O. Tian Heng mengangguk tanda setuju, mendadak dengan alis berkerutanyanya H.O. Tian Heng, dari mana kau peroleh kabar berita ini? Si nelayan dari sungai Goan Kang menghela nafas panjang Kemarin, ketika aku sedang beristirahat di sebuah rumah penginapan dalam kota Cheng Wan, tiba dua si kepalan Sakti tanpa bayangan Tai Keng Chuan melayang masuk lewat jendela belakang Dia beritahu kepada ku katanya bencana besar telah mengancam dunia persilatan dewasa ini Y.O. Leng Sin Kun telah menetapkan pada bulan lima hari To'an yang hendak menyapurata Partai Butong Dia bertanya kepadaku apakah aku punya care untuk menemukan ahli waris dari dua rasul atau lima manusia aneh guna membantu pihak Butong Pei menghalau bencana tersebut Ketika ku hitung dua, waktunya ternyata hari To'an yang tinggal beberapa hari lagi sedang aku pun tak tahu harus pergi kemana untuk mencari kalian Terpaksaku sanggupi permintaannya dengan catatan bertindak mengikuti takdir Waktu itu aku pun bertanya kepadanya dari mana dia peroleh kabar tersebut Di sisi telingaku, bisiknya, suteku si telah pakian koan yang memberitahukan kepadaku Selesai berkata demikian tergesa dua ia berlalu dari sana Sikapnya amat hati dua seolah dua takut kalau dia dikuntit orang dari belakang Setelah mendapat kabar itu maka aku lantas berangkat dengan harapan bisa bertemu dengan loote di daerah sekitar Provinsi Oulam serta Oupak Ha'ah, ha'ah, ha'ah ternyata Tian telah mempertemukan kita di sini Saking girangnya si nelayan dari sungai Goan Kang tak sanggup mempertahankan diri lagi Ia mendongak dan tertawa bergelak Tai Lo Ociampue memang seorang yang baik hati Ujar Gong Yew dari samping, sayang namanya telah rusak akibat tingkah laku serta perbuatan sutenya si setan gantung putih Hong Irhu Kalau memang kabar ini diperoleh dari mulutnya, aku rasa tak berakal salah lagi Mari kita segera berangkat dan lakukan perjalanan siang malam Aku rasa masih sempat bagi kita untuk tiba di Partai Butong sebelum tiba saatnya Tong Lo Ociampue apakah kau punya kuda? He'eh, 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 dengan adanya Semwi Siaw Hiap yang berangkat ke Gunung Butong untuk membantu mereka Lo O'ohu percaya bencana yang mengancam Partai Butong pasti berhasil dihalau Biarlah Lo O'ohu menyusul dari belakang saja sambil menantikan arah kemenangan dari kalian bertiga Baru saja dia menyelesaikan kata duanya, mendadak terdengar desiran angin menyambar lewat, sesosok bayangan putih laksana kilat telah menyambar ke arah dada orang tua itu Li Wan Hiang membentak nyaring, sumpit di tangannya bekerja cepat Teratau-tau bayangan putih tadi telah dijapitnya dengan sumpit bambu itu Ketika diperiksa dengan seksama ternyata bayangan putih tadi bukan lain adalah secari kertas Menanti mereka turun ke bawah loteng untuk mencari si pelempar kertas tadi Bayangan tersebut telah lenyap tak berbekas dibalik tetamu lain yang sedang bersantap di situ Terpaksa mereka kembali ke mejanya sendiri dan membuka kertas tadi Di atas kertas tersebut terteralah empat baik tulisan yang berbunyi demikian Di luar memperbaiki jalan, diam dua menyeberangi sungai Pura dua menyerang Butong, yang sebenarnya menghancurkan Xiao Lim Di belakang tulisan tadi terlukis sebuah kepalan Jelas orang yang memberikan peringatan itu bukan lain adalah si kepalan sakti tanpa bayangan Tai Keng Chuan adanya A-a-ah pastilah pihak YOL Engkau telah mengubah Rencananya di tengah jalan, seru Goan Keng Chiehu memberi komentar Kalau tidak begitu tak nanti Eloo Tai Jauh dua datang kemari untuk menghantar surat Sayang kita tak sempat menanyakan persoalan ini lebih jelas lagi Aku pikir Loo Chiampo E itu tentu mempunyai kesulitan sendiri yang tak bisa disampaikan kepada kita Ditinjau dari nama YOL Engkau yang dipergunakan perkumpulan itu Ha-o-o Tian Heng setelah memandang sekejap keadaan di sekelilingnya Kemungkinan sekali kita pusaka YOL Eng Pit Kep yang terdapat di Tebing Pek Yang Ke telah berhasil didapatkan oleh YOL Eng Sien Kun dan dipelajarinya Meskipun ilmu silat yang termuat dalam kitab pusaka itu merupakan ilmu silat yang maha ampuh dari kalangan sesat Namun selama waktu latihannya masih pendek, dia tak usah kita takuti Cuma saja dia berani menantang sembilan partai besar untuk berduel Di belakangnya tentu punya baking yang kuat Aku harap Sute serta Sumo Ai jangan punya perasaan pandang rendah musuh dikala menghadapi mereka nanti Gong Yew serta Li Wan Hi yang tidak berani membantah peringatan dari Toa Su Hengnya Mereka tunduk dan percaya penuh atas setiap perkataan dari pemuda si Ha-o-o ini Ha-o-o Tian Heng sendiri pun dapat merasakan hal itu dari sikap serta wajah kedua orang adik seperguruannya Maka dia berkata lebih jauh Kalau kita tinjau dan bicarakan tindak tanduk serta perbuatan dua pihak YOL Eng Kau yang bikin bencana dalam bulim 3 bulan belakangan ini Serta tindakannya merubah rencana di tengah jalan Aku pikir kau cu mereka YOL Eng Sinkun pastilah seorang manusia yang licik, lihai dan banyak akalnya Aku percaya dengan kepandaian silat yang dimiliki Sute serta Sumo Ai masih sanggup menghadapi setiap pertarungan macam apapun Namun aku tetap berharap agar kalian berdua selalu tingkatkan Kewaspadaan jika menghadapi mereka Agar supaya kalian jangan terjerumus ke dalam perangkap mereka Berbicara sampai di situ dia merandek sejenak Kemudian sambungnya kembali Perjalanan dari kota Tian yang menuju ke Gunung Siong San hampir mencapai 3.000 li jauhnya Aku percaya dengan kecepatan lari kuda Chow Ya Giyok Seichu Kalian yang bisa lari 1.000 li dalam sehari masih sanggup tiba di tempat tujuan tepat pada saatnya Demikian saja biarlah Iheng yang berangkat ke Butong San untuk membantu mereka Sedangkan kalian boleh berangkat malam ini juga menuju ke Gunung Siong San untuk membantu pihak Siauling Baik Partai Butong maupun Partai Siauling merupakan tulang punggung dari dunia persilatan Perduli manapun di antara kedua tempat ini yang ketimpa bencana Kita wajib menolong serta membantu mereka Si pendekar tampan berbaju hijau Gong Yew serta Li Wan Hiang mengerti betapa genting dan tegangnya persoalan yang mereka hadapi Maka detik itu juga mereka berpamitan kepada Su Heng Ya Ho O Tian Heng serta Go An Keng Yehu untuk kembali ke rumah penginapan guna berkemas-kemas Setelah itu dengan menunggang kuda jempolan mereka berangkat ke utara Untuk sementara baiklah kita tinggalkan dulu perjalanan Gong Yew serta Li Wan Hiang yang berangkat ke utara untuk menolong pihak Siauling Pei Dalam pada itu H O O Tian Heng bersama Tong Sukiyat segera berangkat ke Butong San dengan menunggang ke Lede Ho Jienya yang bisa berlari cepat Sedikit pun tidak salah, sepanjang jalan seringkali mereka bertemu dengan jago dua kangong bersama-sama berangkat menuju ke arah yang sama Bahkan mereka awasi kedua orang ini dengan sorot mata penuh rasa permusuhan Si nelayan dari sungai Go An Keng takut H O O Tian Heng tidak kuat menahan kesabarannya sehingga menerbitkan keonaran dan mengganggu perjalanan mereka Berulang kali dia menasehati pemuda tersebut agar bersabar dan tidak memperdulikan mereka Begitulah mereka berdua segera melewati daerah pegunungan Bu Leng San berbelok ke utara menyeberangi sungai Tiang Kang Melewati Tong Yang dan mengikuti lereng pegunungan Bu Tong San menuju ke kota Sakho Akia Sakho Akia merupakan satu-duanya kota yang terletak di bawah gunung Bu Tong San Ke arah timur mereka bisa tiba di kota Koksia dan suasana di kota tersebut boleh dikata tak begitu ramai Di tempat ini mereka seringkali berpapasan dengan para To O Su dari partai Bu Tong yang berlalu lalang ke sana kemari Diam dua si nelayan dari sungai Go An Keng merasa bahwa mereka dapat tiba di tempat tujuan tepat pada saatnya Sedikit banyak ia pun merasa legah hati Apalagi setelah menyaksikan sikap para To O Su yang tenang jelas di atas gunung belum terjadi sesuatu peristiwa di luar dugaan Menanti Ho O Tian Heng telah menitipkan keledai Ho Jeng-nya di sebuah rumah penginapan Segera ujarnya Lo O T, bagaimana juga kita tiba di sini lebih duluan dari mereka? Bagaimana kalau mencari rumah makan dahulu untuk meneguk beberapa cawan arak sebelum naik ke atas gunung? Belum sempat Ho O Tian Heng menjawab, mendadak dari ujung jalan di tempat kejauhan muncul seorang To O T yang tua yang memakai jubah warna kuning dengan wajah bersih dan jenggot sepanjang dada Semua To O Su berjubah biru, putih serta hitam yang berjumpa dengan To O T yang tadi segera bongkokkan badan memberi hormat Hal ini menunjukkan bila kedudukan dalam partai Butong sangat tinggi Gerakan badannya sepintas lalu tampak sangat lambat namun dalam kenyataan cepatnya luar biasa, dalam sekejap metu ia sudah tiba di depan mereka Sementara si nelayan dari sungai Go An Kang Tong Su Kiat masih berdiri tertegun, To O Su tua itu telah menjura dalam dua kearahnya sambil menegur Tong Siku sudah banyak tahun kita tidak bertemu, tampaknya kau makin lama semakin gagah Sungguh beruntung ini hari Hian Ho bisa berjumpa dengan diri Tai Hiap, bagaimana kalau mampir di istana Chiang Tiong kami untuk menginap beberapa hari? Sekarang Tong Su Kiat si nelayan dari sungai Go An Kang ini baru teringat bahwasannya To O Su tua yang berada di hadapan kini bukan lain adalah Hian Ho To O Jien Sute dari Hia Chiang itu Chiang Bun Jien dari partai Butong Bersama dengan Hian Siau To Tiang, Hia Biau To Tiang, Hian Gou To Tiang, Hian Ket To Tiang serta Hian Gong To Tiang mereka disebut Butong Chiat Kiam atau tujuh jago pedang dari partai Butong Bukan saja ilmu pedangnya sangat lihai, imannya kuat dan punya nama yang cemerlang sebagai kaum pembela yang lemah, To O Su ini pun ramah dan berbudiluhur Maka setelah teringat siapakah To O Su itu Tong Su Kiat segera tertawa terbahak dua Dari ribuan lijauhnya aku si tua bangka si Tong dengan mengajak H.O.O.L.O.O.T.E. datang ke Gunung Butong bukan lain adalah karena ingin bertemu dengan Chiang Bun Jien kalian, sungguh tak denyana kita sudah berjumpa muka di sini, haaah, 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 bagus, bagus, sangat kebetulan sekali Hian Hock To Tiang tidak tahu apa sebabnya jago tua dari sungai Goan Kang ini jauh dua meluruk partainya, dalam hati segera pikirnya Persoalan besar apakah yang sedang dia hadapi sehingga jauh dua dari ribuan lijauh datang kemari Jangan dua disebabkan anak murid partai kami yang telah berlaku kurang ajar terhadapnya Berpikir demikian tanpa terasa sepasang alisnya segera berkerut kencang Rupanya Tong Su Kiat bisa menebak apa yang sedang dipikirkan To O Su tua itu, kembali ia tertawa terbahak dua Hian Hock To Tiang, kau tak usah menebak hal yang bukan dua, nanti akan ku jelaskan maksud tujuan kedatangan kami ke sini Berbicara sampai di situ dia lantas memperkenalkan Dia adalah ahli waris dari Lem Hei, orang Kang Ou menyebutnya sebagai si sastrawan berbaju biru berserulingku Malah berkipas emas H.O.O. Tian Heng, H.O.O. Syao Hiap Mendengar disebutnya nama itu diam dua hiat Hock To O Tiang merasa terperanjat Namun buru dua ia memberi hormat sembari berkata Sudah lama Pinton mengenali nama besar Syao Hiap Hanya Sayang belum pernah saling berkenalan Belum sempat ia meneruskan kata duanya Sambil mengelus jenggot dan tertawa si nelayan dari sungai Goan Kang telah menyelah Kita semua adalah orang dua buen Apa gunanya segala macam tata kera yang tengik dan busuk itu Maka mereka bertiga pun masuk ke dalam sebuah rumah makan H.O. To O Tiang memesan masakan berpantang dan menemani di samping Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!